Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bersama saya lagi Nusdiyanto Triakoso Dalam tutorial-tutorial e-learning Kali ini kami akan berbagi tentang tutorial Untuk membuat jadwal ujian Melalui fasilitas-fasilitas yang ada di dalam web e-learning Khususnya adalah menggunakan tool Jadi sebelum saya paparkan tutorial tentang membuat jadwal ujian Menggunakan fasilitas tool kuis di dalam web e-learning Bisa di klik like dan subscribe Agar Bapak-Ibu bisa selalu update Dengan tutorial-tutorial yang saya bagikan Nah Bapak-Ibu Jadi pada saat mengatur Ujian atau apa namanya apapun yang menggunakan fasilitas kuis di dalam web e-learning Maka langkah yang paling awal adalah login ke dalam kelas kita Dengan mengklik tombol login Saya tunjukkan dari awal Jadi tombol itu ada di sisi kanan atas Kemudian bisa di klik Kemudian masuk ke login Sehingga kemudian tampilan setelah masuk ke dalam kelas Sebagai mana saya pada kelas saya adalah tampak seperti ini Kemudian kita cari di minggu keberapa Ujian tadi itu akan kita laksanakan Sebetulnya tidak demikian juga tidak apa-apa Tapi kebetulan saya akan membuat jadwal untuk ujian tengah semester Ya Jadi pada minggu ke sekian Di minggu ke tujuh Di tanggal 12 April dan sampai 18 April Saya klik add an activity or resources Untuk menambahkan tool quiznya Jadi kita lihat seluruh tool untuk activity ada di kotak kecil Setelah kita mencet tombol add an activity or resources Jadi itu kemudian kita bisa pilih salah satu menu Untuk melakukan ujian tadi itu Adalah kita pilih menu quiz Apa tool quiz Kita klik Tool quiz ini berguna untuk berbagai macam kebutuhan mengevaluasi Apa namanya Kegiatan proses belajar mengajar tadi itu Tidak hanya untuk ujian maksudnya Jadi untuk berbagai macam tools yang kita ingin bisa dilakukan Menggunakan berbagai macam fasilitas-fasilitas Untuk mengevaluasi mahasiswa Jadi pada saat ini kebetulan saya gunakan sebagai alat Untuk menguji mahasiswa pada ujian tengah semester Tapi pada kesempatan yang lain Saya gunakan tool quiz ini Saya gunakan untuk modul praktikum Di sana banyak pertanyaan-pertanyaan yang saya siapkan Untuk bisa dikerjakan oleh mahasiswa tiap-tiap Setelah mereka melakukan praktikum Melalui modul praktikum yang saya siapkan Nah setelah kita pilih tool quiz tadi itu Akan muncul Satu halaman baru Di sini ada penjelasan Adding a new quiz Pada tanggal sekian sampai tanggal sekian Kemudian di tab general ini kita berikan nama Saya berikan nama saja Ujian tengah semester Semester IP DV1 Tahun 2021 Ini juga saya berikan deskripsi Supaya agak lebih jelas Ujian tengah semester Ujian tengah semester IP DV1 2021 Oke Dan saya klik centang ini Agar terbaca oleh mahasiswa di kelas Kemudian timingnya Saya sesuaikan dengan jadwal yang sudah Ditentukan Jadi saya harus klik enable Supaya bisa mengatur jadwal Sesuai ketentuan Jadi jadwal saya ada pada tanggal 13 April Kalau tidak salah 15 15 April Itu hari Kamis Jamnya jam 11 Sampai jam 13 Jadi saya dapat jadwal 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 jam 13 Sampai berakhir saya tutup sesuai ketentuan Tanggal 15 Jam 13 Oke Nah kemudian jadi ini Selama jam tanggal ini Jam sekian Jam 11 sampai jam 13 Mahasiswa masih bisa mengerjakan Bisa mengerjakan quiznya tadi Sehingga kalau kita Inginkan waktunya memang betul-betul Kita batasi Kita sampaikan misalkan Kalau kita hanya Menyajikan untuk ujian Selama 1 jam Atau 60 menit Ya kita batasi sampai jam 12 Begitu saja Sehingga time limitnya Saya tentukan Nah ini untuk ujiannya Time limit untuk ujiannya sendiri Jadi enable Berapa menit ujian Yang kita tetapkan tadi itu Ini berbeda dengan ketentuan Open dan close quiznya Jadi close quiznya Bisa lebih lama Jadi kalau seandainya mereka Bisa mengerjakan Diberi waktu untuk mengerjakan Untuk modul praktikum Misalkan kalau saya Jadi saya berikan beberapa hari Untuk bisa mengerjakan Ya mereka punya kesempatan Untuk bisa mengerjakan Soal yang selama katakanlah 30 menit tadi itu Untuk memilih harinya Hari pertama ke hari kedua Atau hari ketiga Hari keempat dan seterusnya Tapi kita untuk ujian ini Kita bisa atur itu lebih Kita batasi Supaya tidak ada Kemungkinan-kemungkinan Terjadi potensi-potensi Terjadi Apa namanya Hal-hal yang kita inginkan Selama proses ujian Karena ini kita gunakan Sebagai ujian Jadi waktunya Saya gunakan 60 menit 60 menit Dan ini kemudian Yang paling penting Dalam pengaturan waktu tadi When time expired Manakala kemudian Waktu ujiannya Time limit tadi itu Sudah tercapai Karena 60 menit ini Akan bekerja Ketentuan ini Manakala nanti Mahasiswa Mulai mengklik Mulainya ujian Start ujian tadi itu Jadi begitu mereka mulai Maka waktu hitung mundurnya Akan langsung berjalan Sampai waktu batas Waktu 60 menitnya habis Dan begitu mereka habis Walaupun Soal-soal Ada beberapa soal Yang belum terjawab Maka ini yang akan bekerja Ketentuan ini akan bekerja Jadi When time expired Begitu time limitnya habis Maka Secara default Ini ada pilihan-pilihan lain Tapi secara default Ini kemudian soal Berapapun yang sudah dijawab Akan dikirim Ke sistem untuk dinilai Ya Jadi kalau menurut saya Ini adalah pilihan yang paling bagus Karena seringkali Mereka begitu Apa namanya Mendekati waktu Mendekati waktu Ujian Habis tadi itu Mereka akan sangat Apa namanya Waktunya Kita kanlah begitu Ya Sehingga kemudian mereka Tidak lagi Apa namanya Siap Untuk Mengirimkan Atau Memproses Semua Jawaban-jawaban tadi itu Mereka sibuk dengan Jawaban-jawaban yang masih Belum terjawab Yang kemudian Kalau kita berikan pilihan Yang lain Ini seringkali akan jadi masalah Ya Contoh saja Seandainya ini dia Must Attempt Must be Submitted Before time expired Jadi sebelum Waktunya habis Mereka harus mengirimkan Soal yang terjawab Tadi itu Kalau tidak Maka nilai tidak akan Jawaban-jawaban Atau soal-soal yang sudah Dikerjakan tidak akan Dinilai Jadi ini yang akan Membuat masalah Nanti pada saat itu Karena seringkali Nilainya nol Jadi walaupun mereka Mengerjakan Karena tidak dinilai Sistem secara otomatis Sehingga Katakanlah Pilihan saya Saya lebih menyarankan Biarkan saja When time expired Tadi itu Dalam pilihan Open attempt Submitted Automatically Jadi otomatis Jadi seandainya mereka Baru mengerjakan 30% Dari soal yang tersedia Ya otomatis Berhenti Begitu waktunya habis Dan itu akan Dikirim ke sistem Dan dinilai Jadi memang Cukup kejam Ketentuan secara Computerized Tadi itu Tidak ada ampun Kemudian Grade Kita bisa nilai nanti Jadi Ini menjadi Ketentuan Manakala Sebetulnya Kita akan Memberikan Apa namanya Kesempatan mereka Untuk mengerjakan Beberapa kali Tetapi Untuk ujian ini Saya hanya memberikan Dua kali saja Walaupun itu Tidak mungkin dilakukan Tapi kemungkinan Ada beberapa Beberapa Kemungkinan Potensi yang terjadi Manakala kemudian Koneksinya terputus Mereka masih bisa Mengerjakan lagi Tetapi Pilihan Apa Nilai Yang ingin Saya berikan Saya berikan Yang rata-rata Ya Jadi Andai kata Yang jawaban Pertamanya Apa Jelek Kemudian dia Menjawab lagi Jawabannya bagus Ya Tidak dipilih Yang paling bagus Tapi Dibagi rata Antara kedua Jawaban yang pernah Dilakukan tadi Tidak kita Batasi untuk Apa namanya Nilai Kelulusannya Jadi Kategorinya pun Kita batasi Layout 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 ini adalah Tampilan Berapa banyak Soal tadi itu Akan muncul Pada layar Pada mahasiswa Ya Jadi kita Saya ingin Memberikan Tiap Layar Ada lima Soal Nanti yang muncul Dan ada Pilihan-pilihan Yang lain Tapi cukup Mungkin itu Question behavior Mungkin tidak Terlalu Perlu Karena disini Sudah Shuffle Within Question Jadi soal-soal Tadi itu Yang sebanyak 60 Yang kami Sedihkan Akan langsung Diacak Otomatis oleh Sistem Jadi urutan-urutannya Pun tidak Sama Antara Andai kata Misalkan mereka Berdekatan Dan Berjajar Begitu Urutan soal Yang muncul Tidak akan Sama Atau Diacak Ya kemungkinan Sama Tapi kemungkinan Tidak Karena diacak Oleh Sistem Jadi ini Shuffle Within Question Ini berbeda Dengan Apa Namanya Pilihan Jawaban Yang diacak Nanti Pada saat Pada saat Membuat Pertanyaan Atau di Question Bank Tadi Itu memang Ada pilihan-pilihan Optionnya Pilihan-pilihan Jawabannya Kalau kita Menggunakan Multiple choices Begitu Itu bisa Diacak Sendiri Sehingga Ada dua Hal yang Diacak Tapi disini Adalah Mengacak Urutan soalnya Bukan Pilihannya Kemudian Yang penting Adalah Review Option Jadi ini Menjadi Penting Supaya Diperhatikan Betul Dan Jangan Sampai Lupa Karena Mana Kalau kita Tidak Men Setting Ini Dengan Benar Maka Bisa Jadi Jawabannya Jawaban Benarnya Akan Muncul Dan Semuanya Akan Dapat 100 Jadi Pada Saat Dia Segera Setelah Menjawab Ini Akan Muncul Semua Termasuk Jawaban Yang Benar Dan Yang Salah Tadi Kalau Ada Feedback Nanti Akan Muncul Semua Kenapa Jawabannya Salah Kenapa Jawabannya Benar Andai Kata Soal Disiapkan Demikian Maka Semuanya Akan Muncul Maka Kita Sekarang Ini Sebagai Ujian Maka Ini Harus Kita Hilangkan Semua Termasuk Walaupun Nanti Apa Walaupun Ini Akan Muncul Selama Quiznya Masih Open Tadi Itu Seandainya Dua Jam Jadi Dia Ngerjakan Satu Jam Saja Nanti Selama Masih Open Ini Jawaban Itu Akan Muncul Sehingga Kalau Ada Pilihan Dia Punya Kesempatan Untuk Mengerjakan Lagi Maka Dia Bisa Kerjakan Dan Membetulkan Jawaban Yang Jawaban Yang Salah Karena Tahu Jawaban Yang Benar Apa Jadi Ini Pun Harus Dihilangkan Semua Karena Ini Sebagai Ujian Bukan Untuk Alat Yang Lain Kemudian Juga Tidak Kita Perlukan Dita Ijinkan Dia Tahu Jawaban Salah Benarnya Karena Ini Juga Menjadi Domain Kita Bukan Domain Publik Jadi Soal Itu Tidak Bisa Dibawa Pulang Tidak Diketahui Jawaban Benarnya Nanti Mereka Soal Mau Belajar Urusan Yang Lain Jadi Semuanya Harus Dihilangkan Karena Ini Pake Ujian Kemudian Appearance Biasanya Tidak Kita Atur Kemudian Save Exame Proxor Sebetulnya Memang Ada Pengaturan Pengaturan Yang Bisa Mendukung Itu Supaya Mahasiswa Tidak Apa Namanya Melakukan Kecurangan Dengan Mencari Jawaban Pada Tab Browser Mereka Begitu Jadi Apa Namanya Tetapi Pengaturan Itu Ada Di Dua Sisi Sehingga Kalau Kita Mengatur Sekarang Mungkin Terlalu Mepet Pengaturnya Sehingga Tidak Kita Atur Tapi Kita Pendekatan Yang Lain Nanti Dengan Validasi Kemudian Ada Extra Restriction On Attempt Jadi Ini Menjadi Pengaman Soal Kita Manakala Apa Namanya Itu Kita Gunakan Untuk Ujian Apa Namanya Dalam Skala Besar Begini Sehingga Kemungkinan Kemungkinan Dia Melakukan Kecurangan Termasuk Mengerjakan Lebih Dulu Misalkan Begitu Karena Ada Sesuatu Hal Maka Ada Perlunya Kita Memberikan Password Untuk Soal Itu Manakala Akan Digunakan Jadi Tujuannya Itu Dan Ini Menjadi Salah Satu Kunci Penting Bagi Saya Karena Sebelum Ujian Mereka Sebelum UTS Mereka Harus Kita Validasi Dulu Sehingga Yang Tidak Ikut Validasi Pasti Tidak Akan Tahu Password Untuk Bisa Mengerjakan Jadi Ini Menjadi Catatan Penting Bahwa Saya Harus Mengetahui Siapa Yang Mengerjakan Mengelalui Validasi Tadi Itu Dan Baru Setelah Itu Mereka Akan Mendapatkan Password Untuk Bisa Mengerjakan Itu Pada Saat Saya Sudah Validasi Dia Saya Berikan Password Jadi Kalau Dia Tidak Kita Validasi Tidak Ikut Pada Saat Proses Validasi Maka Dia Juga Tidak Akan Tahu Password Yang Diperlukan Untuk Membuka Soal Ini Jadi Saya Akan Menggunakan Cukup Gampang Saja 1 2 3 4 5 6 Begitu Ini Bisa Kita Lihat Apakah Benar Memang Kita Tutup Gambar Matanya Kita Tentang Lagi Sehingga Apa Namanya Karakternya Tersembunyi Kemudian Yang Lain-Lain Bisa Di AP Kan Saja Jadi Termasuk Restrict Akses Kita Perlukan Karena Sudah Ada Pembatasan Waktu Jadi Kemudian Tinggal Kita Save And Return Jadi Selesai Sudah Pengaturan Untuk Quiz Ataupun Ujian Ataupun Hal-Hal Yang Lain Evaluasi Pada Mahasiswa Menggunakan Fasilitas Quiz Pada Web Aula Tadi Itu Atau Web E-Learning Jadi Kira-kira Seperti Ini Hasilnya Tetapi Ini Tidak Terkait Dengan Soal-soal Yang Akan Dikerjakan Lagi Nanti Jadi Pada Prinsipnya Adalah Mengatur Berbagai Hal Tentang Proses Ujian Tadi Itu Baik Itu Waktunya Baik Ketentuan Ketentuan Yang Lain Yang Harus Kita Atur Tadi Itu Bahwa Dia Boleh Ngerjakan Berapa Kali Nanti Tampilan Soal-soalnya Berapa Banyak Pada Layar Dan Berbagai Hal Tadi Sudah Kita Lakukan Tetapi Hasil Pengaturan Ujian Ini Masih Belum Disertai Soalnya Pada Tahap Berikutnya Nanti Akan Sertakan Bagaimana Kita Tahu Kita Akan Tahu Dengan Mengklik Hasilnya Tadi Itu Maka Ujian Tengah Semester Ini Boleh Dilakukan Selam Dua Kali Jadi Attempt Allot Two times Begitu Kemudian Dia Mulai Bisa Dikerjakan Mulai Mulai Bisa Dibuka Ini Tanggal 15 Jam 11 Pagi Kemudian Dia Ditutup Tanggal 15 Jam Satu Siang Jadi Hanya Tiga Dua Jam Saja Kemudian Untuk Bisa Mengerjakan Ini Membutuhkan Password Jadi Password Nanti Harus Saya Berikan Pada Saat Validasi Kemudian Waktu Mengerjakan Hanya 60 Menit Walaupun Dia Ada Dua Jam Di Situ Kemudian Andai Kata Dia Bisa Mengerjakan Itu Nilainya Dibagi Dua Dibagi Rata Dan Hasil Dari Apa Namanya Membuat Jadwal Quiz Tadi Atau Jadwal Ujian Menggunakan Tool Quiz Tadi Itu Masih Belum Ada Soalnya Jadi Ada Keterangan No Question Have Been Edit Yet Jadi Memang Belum Ada Soalnya Itu Nanti Perlu Kita Tambahkan Soalnya Melalui Fasilitas Edit Quiz Ini Pada Tahap Berikutnya Nanti Kita Ikuti Bagaimana Caranya Menambahkan Soal Pada Jadwal Ujian Yang Sudah Kita Atur Ini Demikian Tutorial Untuk Membuat Ujian Melalui Tool Quiz Pada Web E-Learning Kita Akan Ketemu Lagi Pada Tutorial Tutorial Berikutnya Bersama Saya Nusdian Tariakoso Assalamualaikum Warahmatullahi Tariah